Halo nih mas, bro, bu, bro, apa khabar? Semoga sehat selalu ya, amin Amin Masih pada puasnya nggak? Ayo Jadi, sekalian konten ngabu-buit kali ini Mangudok mau kasih tips tentang komponen yang ideal Rakit PC dengan budget di bawah 5 jutaan Ala, Mangudok dong Soalnya kan bisa beda-beda Nah, gimana komponennya? Nah, apa aja sih yang ideal buat budget di bawah 5 jutaan itu? Nasaran kan? Pantengin terus video ini, oke? Oke dong Selamat datang di channel Murdo Cruz Oke bro, rekomendasi komponen buat rakit PC budget ketat 5 jutaan Atau di bawahnya, opsi yang ideal itu cek dulu Kebutuhan sama anggaran yang dimiliki Alasannya sih sederhana Biar puas Terlebih lagi, komponen yang mau Mangudok ungkap itu semuanya terhitung baru Sama nggak pake grafis eksternal Jadi kebutuhan yang ideal kali ini lebih cocok buat penggunaan casual atau sedikit menuntut Buat main game sih masih bisa Tapi resolusi sama opsinya pasti agak terbatas Kalau game e-sport kayak Dota 2 atau CSGO, masih bisa lah Nah ada 3 opsi sebenernya yang bisa kalian pertimbangin Mulai dari the best choice sama pilihan termurah By the way, benefit punya komponen baru pastinya ada garansi Terus nanti ke depannya kalian bisa upgrade CPU lagi tanpa perlu beli komponen lain Misal nggak usah beli MOBO baru Oke buat opsi pertama nih Processornya itu pake AMD Ryzen 5 5600G CPU ini punya fitur multitasking yang masih oke buat kegiatan demanding Terus bawa grafis internal yang positif banget Malah main game e-sport di level 1080p medium setting Kayak CSGO atau Dota 2 masih bisa dapet frame rate nyaman Nah the bestnya itu harga sekarang lebih ramah Sekitar 1,8 jutaan Nyampe 1,9 jutaan Padahal pas awal dirilis itu bisa nyampe 3,5 jutaan lebih loh Kalau MOBO, kalian bisa pake ASRock B550M HDV PCIe nya udah 4.0 Dukung speed memory tinggi Jumlah portnya cukup melimpa Sama slow storage juga banyak Termasuk dukung NVMe SSD PCIe Gen 4 Terus harga juga masih ramah Kalau SSD, kalian bisa pake tim MP33 NVMe Kapasitas 512GB Harga lebih ramah Stabil Kualitas juga positif Sama performa juga pasti lebih baik Dibanding SATA SSD Terus RAM bisa pake tim group juga Seri Elite Kapasitas 16GB Speednya 3200MHz Dual Channel Itu pasti bakal ngeboosting performa grafis Yang dibawa CPU Harga sama kompabilitas juga masih the best lah Cuma kalau RAM sebenernya opsional Kalian bisa cari opsi lebih murah atau sesuai selera Yang penting pake dual channel aja Pertama speednya tinggi Itu pasti bakal ngaruh ke performa overall Kalau PSU Dipku PF500 masih oke tuh Buat dipertimbangin PSU ini udah punya rating 80 plus Kabel teritu lengkap Kapasitas watt lebih dari cukup Sama keripannya Masih bisa pake grafis eksternal Jadi gak usah beli lagi Cuma patokan buat VGA itu Nyampe kelas midrange aja sih Terakhir casing Ini opsional juga Bisa sesuai dengan sisa budget Tapi kalau rekomendasi Mang Udog Bisa ambil Sagatech OMG Harga cukup ramah Kualitas masih nyaman Sama kabel manajemen juga oke Note aja Opsi komponen list pertama itu Ngabisin budget sekitar 5,3 jutaan Harga bisa berubah Belum termasuk ongkir Sama komponen lain Kayak monitor Mouse sama keyboard Tapi ada opsi lain gak? Misal pake prosesor Intel Benernya ada Kalian bisa ambil Core i3-10100 Yang punya fitur quad core Sama grafis internal Yang juga masih oke Harga lebih ramah Sekitar 1,6 jutaan Terus kalau mau bo Kalian bisa pake MSI H510M Pro E Yang punya fitur BIOS friendly Tinggal ganti 2 komponen ini aja Sisa komponen lain bisa disamain Dengan opsi komponen yang pertama Kedepannya kalian bisa nambah VGA Atau upgrade CPU ke seri 11 Biar kinerja gaming Lebih kenceng Malah gak perlu beli komponen lagi By the way Total budget buat opsi kedua itu Bisa nyampe angka sekitar 4,8 jutaan lebih Tapi ada opsi yang lebih murah lagi? Ada kok Prosesor yang lebih murah Tapi masih oke Bisa pake Pentium Gold G7400 Generasi ke-12 Harga sekitar 1 jutaan Terus bawa internal grafis juga Bukan the best sih Tapi masih bisa buat pemakaian casual Mobonya Kalian bisa pake seri H610M Dari MSI Sekitar 1,2 jutaan Hal terbaiknya Kedepannya Kalian bisa upgrade CPU Ke seri yang lebih powerful Tanpa perlu beli mobbo lagi Sisa komponen bisa sesuai dengan yang pertama By the way Total budget list ketiga itu Sekitar 4,3 jutaan Terakhir itu ada opsi yang jauh lebih murah Kalian bisa pake prosesor AMD Athlon 3000G Yang punya grafis internal Mumpuni juga Meskipun CPU ini masih 2 core Tapi masih bisa lah buat nahan game-game yang gak nuntut banget Mobo bisa pake Gigabyte A320M S2H Yang sebenernya masih nyaman Meskipun itungannya itu entry level Terus udah ada slot SSD NVMe Harga sekitar Rp800.000-1 jutaan Sisa komponen lain bisa sama dengan opsi pertama Jadi total budgetnya itu sekitar Rp3,8 jutaan Itu pasti lebih ramah Kalian bisa nambah komponen lain kayak monitor atau keyboard Atau juga bisa pake VGA eksternal Biar kinerja gaming lebih oke By the way opsi RAM semuanya pake kapasitas 16GB Itu biar kebutuhan memori terpenuhi Terus SSDnya udah NVMe Biar performa tetep kenceng Sama kapasitas 5-12GB Sekarang udah gak mahal lagi Jadi gimana menurut kalian sejauh ini Mending pilih yang mana Ayo coba Atau ada opsi lain Boleh dong tulis di kolom komentar Jadi itu dia tips tentang komponen ideal Buat rakit PC budget ketat Ala Merdekrus Masih gak semua sih diungkap Tapi semoga bermanfaat yes Jangan lupa like dan subscribe-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax